Hai sobat tanturan kembali lagi di channel saya tanturan pekarangan sekarang kondisi sore hari ya Dan mohon maaf lagi karena saya baru bisa melanjutkan untuk upload video ya karena memang keterbatasan waktu dan memang ada sedikit kesibukan ya Gara-gara saya baru sembuh dari sakit makanya mau tidak mau ya semua pekerjaan yang tertunda jadi baru bisa dilaksanakan Karena saya ditemani oleh kucing ini ya karena kucing besar yang biasanya menemani ketika saya buat video itu entah hilang kemana Saya juga tidak tahu oke untuk itu saya tidak akan membahas kucing tetapi saya saatnya membahas yang baru-baru saja ya Yang kemarin saya buat sebelumnya yaitu adalah ini ini apa sobat tanturan ada yang tahu Ini merupakan bal dari air lari ya sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah bal dari air kelapa Untuk sekilas waranya agak berbeda ya walaupun yang sebelah kiri Yang ini saya ambil lagi juga air biasa ya untuk kita cek apakah kira-kira ppm dan ph-nya itu berapa Sebelumnya kita simak dulu sebelum saya ambil itu kondisinya seperti ini Di dalam dirigen kalau ini bal dari air lari ya air lari Itu kondisinya seperti ini kelihatan ada jamur-jamur di atasnya putih-putih entah itu jamur apa saya kurang tahu ya Atau itu bukan jamur saya juga tidak tahu Kita akan beralih ke bal dari air kelapa kira-kira kondisinya seperti apa Nah kondisinya seperti ini ini juga seperti ada selaput-selaput jamur ya Tapi kurang tahu itu jamur apa Karena-karena yang di dalam air kelapa ini kemarin saya tambahkan ragi dari tape ya Atau tape singkong yang sudah di fermentasi Jadinya seperti itu Kalau ini sama bal dari air lari apakah sama dengan yang sebelumnya ya Tapi saya tidak akan mengambil air lari yang ada di sini Saya akan menggunakan yang tadi yang di awal tadi yang dirigen warna biru keunguan Ini juga sama bal dari air lari Nah kondisinya berbeda ya dari yang sebelum-sebelumnya Kalau ini seperti ada gelembung-gelembungnya entah itu gelembung apa Ya kalau yang tahu sempat antara silahkan tuliskan di kolom komentar ya Biar kita sama-sama belajar Oke selanjutnya ini masih ada satu lagi bal air lari Kondisinya seperti apa Nah kalau ini malah bening ya Karena saya ngisinya mungkin terlalu penuh Ya mau gimana lagi Tetap masih bisa digunakan ya Walaupun entah kapan saya akan gunakannya Karena masih belum tahu ya Oke kita kembali lagi ke bagian ini Bal air lari di sebelah kiri dan di sebelah kanan Bal dari air kelapa Ini air lari yang sudah didiamkan satu bulan lebih Yang kanan air kelapa juga kurang lebih ya ada satu bulan Kalau dilihat sekiranya seperti ini warnanya agak ke kuning-kuningan ya Atau itu memang wadah saya yang seperti itu ya saya kurang tahu Kalau ini seperti air kelapa ya warnanya Air kelapa tua atau air kelapa muda ya Hampir seperti itu Kalau dicium baunya itu Untuk yang air lari ini sangat tidak enak ya Sedangkan yang ini baunya seperti kecut-kecut Tapi bukan bau seperti bau tapi ya Yang jelas baunya lebih enak yang sebelah kanan Daripada yang sebelah kiri Ya kita saatnya kita cek dengan TDS meter ini Ini saya memang kesusahan ya Ketika saya kalibrasi ini Kalau saya heran saya Sebuah tanturan jangan beli TDS semacam ini ya Karena untuk mengkalibrasi itu sangat sulit sekali Silahkan beli TDS meter yang lainnya Yang kalau bisa jangan seperti punya saya Ini kira-kira berapa ya Kepakatannya Ternyata 876 ya Tidak ada kali 10 Itu 800 atau 700 800 atau 900 ya Kurang lebih segitu Antara 800 atau 900 ya tadi Kalau untuk air kelapa Kira-kira berapa ya Wow 541 ya Dan disini ada tulisan kecil Kali 10 ya Kelihatan ya sobat-sobat anturan Berarti ini adalah 5410 Wow Perbedaannya sangat Jelas sekali ya Sangat berbeda sekali Antara yang kanan dengan yang kiri Tapi karena baunya tadi Seperti bau tapi ya Tapi Tidak seperti fermentasi yang lain Saya coba cek Kira-kira pH-nya berapa ya Apakah pH-nya masih netral Atau 6-7 ya Atau di bawahnya Kita cek dulu Ini pH-nya normal ya pH-meternya Walaupun Sepertinya saya juga Agak ragu-ragu Tapi untuk pH ini Cukup tinggi Ya sama seperti biasanya ya Karena yang terakhir-terakhir Kan saya gunakan untuk Mengecak pH yang cukup tinggi Di antara 9 ke atas Saya anggap normal ya Karena turun perlahan-perlahan Untuk angka Dari pH-meter itu Jadinya Ya bisa saya gunakan Untuk sementara ini ya Sobat-sobat anturan Nanti kalau ada perbedaan Ya semoga saja Perbedaan itu Tidak signifikan Seperti ketika saya Ngebuat di video Ember tumbuk kemarin Kira-kira ini pH-nya berapa ya 5 5, berapa itu 5, ya 5, 4 5, 4 ya Ternyata Cukup asam ya Inilah sedikit yang menjelaskan Kepada saya Walaupun ini Baunya itu Seperti bau Comberan Yang Air Larry Ini baunya itu Seperti Bau Comberan Bahkan Jarak 5 meter 5 meter ya 5 meter ada Ketika saya buat video ini Itu Mertua saya itu Komen Ini bau apa sih Belangnya gitu Ya Baunya sangat khas sekali ya Bau busuk Ya Bau seperti Comberan lah Kalau yang ini Baunya agak bisa Diterima di hidung Ternyata pH-nya berapa itu 3 pH-nya berapa tadi 3 atau 4 ya Ternyata Lebih asam ya Karena Kalau Menurut saya Selama ini Saya mengecek pH Kalau pH-nya Seperti itu Saya kira pH yang normal ya Karena Semakin Baunya kecut Baunya Asam Baunya Seperti Tapi Itu pasti pH-nya Sangat rendah Sekali Di bawah 4 Biasanya Jadi Sobat-sobat Tanturan Yang membuat POC Bahan Molase Bahan Decomposer Itu hati-hati Apalagi Yang sukanya Baunya Seperti Tapi Itu harus Extra Hati-hati Ketika Pengaplikasian Ya Nah Kalau untuk ini Saya sarankan Malah menggunakan Bal dari Air Leri Ini malah bagus ya Daripada Bal dari Tape Ya Bal dari Tape Bal dari Kelapa Air Kelapa Yang Difermentasi Dengan Tape Singkong Saya kira Malah Bagusan Yang Sebelah Kiri Ketika Aplikasi Ya Saya Lihat Lebih Bagusan Yang Kiri Walaupun Yang Sebelah Kanan Belum Saya Aplikasikan Karena Saya Hanya Punya Stok 5 Liter Nanti Kalau Saya Ada Waktu Ada Kesempatan Mungkin Baru Saya Bisa Aplikasikan Oke Seperti Itu Dulu Kenjelasan Dari Video Kali Ini Kalau Dilihat Dari PH Segitu Kalau Dilihat Dari PH Segitu Saya Akhiri Salam Tanturan Tanturan Subur Petani Mak Amor Amor